perkenalkan nama saya Ali sekarang kita akan mencoba memprogram dari board alora ini untuk pertama-tama kita bakal mencoba memprogram si sensor BME280 pertama-tama kita search di Google ke library-nya yaitu ini kaktus IO BME280 kita buka aja setelah itu kita download contoh program dan library-nya dan contoh programnya kita letakkan satu folder sama library tadi tadi disini hasil ekstrak saya lalu saya pindahkan contoh program ke dalam sini Oh ya di Arduino itu nama file.inonya itu harus sama dengan nama folder-nya jadi nama folder-nya kita ganti saja menjadi sama dengan nama file Arduino selain itu kita buka contoh program BME280 nya nah ini contoh programnya disini ada beberapa contoh adres 0x76 dan 0x77 pada kasus ini kita gunakan adres yang 0x77 program ini langsung kita download pada board alora kita menggunakan sistem reset NodeMCU jadi sebenarnya teman-teman bisa ada dua pilihan bisa langsung kita langsung memilih NodeMCU disini atau generik sp8266 lalu sistem resetnya kita memilih NodeMCU biar cepat saya gunakan biasa upload speednya segini ya lalu kita lalu programnya kita upload ke board lalu kita buka serial monitor untuk melihat hasilnya nah teman-teman bisa lihat sudah ada hasil dari kelembaban temperatur dan tekanan ya tekanan udara sekarang kita contoh kasih rangsangan berupa panas sehingga kita ingin melihat perubahan temperaturnya dengan korek misalnya 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 saya kasih panas nah terlihat temperaturnya bakal naik ya begitu juga jika kita kasih rangsangan berupa perubahan kelembaban tekanan dan lain-lain disini teman-teman bisa lihat juga sebenarnya temperatur itu berbanding terbalik sama kelembaban ya ketika kita berikan suhu yang tinggi kelembabannya itu bakal cenderung turun nah sekian tutorial untuk menggunakan BME280 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.